Dunia parenting lebih tepatnya antara ibu dan anak memang selalu menarik untuk dibahas. Tidak ada sekolah untuk menjadi seorang ibu. Namun, tahukah Anda, bila menjadi ibu, ada strategi dan pola yang harus Anda kuasai, seperti masalah perkembangan kesehatan ibu dan anak? Tentunya, ada banyak sekali permasalahan yang akan Anda temui. Sebagai tenaga kesehatan, tentu saja dituntut untuk memiliki solusi untuk menyikapi masalah yang ada tersebut. Perkembangan kesehatan ibu dan anak juga menjadi salah satu isu terbesar di negara maju, seperti Jerman, Perancis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Swedia. Untuk negara Indonesia, memiliki rasio kematian ibu yang diperkirakan sekitar 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Meskipun demikian, Indonesia telah banyak melakukan upaya yang jauh lebih baik dalam menurunkan kematian ibu dan bayi. Setidaknya di tahun 90-an, mengalami penurunan angka kematian bayi baru lahir. Angka kematian ibu di Indonesia masih tertinggi di negara ASEAN, dan tren penurunannya sangat lambat. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, SDKI, tahun 2012 memberikan hasil yang mengejutkan. Angka kematian ibu meningkat menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata ini jauh melonjak dibandingkan hasil SDKI tahun 2007. Perkembangan kesehatan ibu dan anak ini akan dibahas tuntas dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak, Terbitan Penerbit di Publish. Anda bisa membeli buku karya Hattie Ismaniyah, Hastuti Marlina, dan Shirley Vermita Warlenda pada www.penerbitbukudipublish.com atau marketplace kami. Selalu support akun kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk share di orang sekitar Anda. Terima kasih.